Oke selamat siang ya ini kita tes oke mesin boder CNYS960S sambil dinyalain biar menyala mesinnya boleh colokin apa belum belum dicolokin listriknya Oh bener banget sebentar ya beginilah namanya menggiru manusia ya karena kita semuanya serba mendadak ya Oke kita nyarakan dulu mesinnya ya ini untuk pengiriman ke kudus kudmijan kudus ya kudusnya ada nomor ini kalau untuk pemesanan langsungnya disini ya itu ada nomornya ini kita tes yang pertama dalam mesin jahitnya dulu jahit lurus atau ya ongkel-ongkel gitu bahasa Jawa ini jiksa gitu ya kita coba lurus dulu ya ini yang penting setelah seterusnya seterusnya harus sampai tanda begini kalau belum ada tanda begini dia saya belum mau jalan boleh setarnya disini boleh juga disini ya ya sudah disini boleh atau disini ada belum masukin Oke ya Nah seperti itu nah terus kita coba lagi misalnya yang lainnya misalnya yang ini apa ya Nah ini kita balik ya kita balik kita lanjut saja ya kencang itu masih cahitannya ya bukan kencang jalannya tapi kencang nah kita balik ya nanti kita biar tahu ya kita sisi sini sekarang kita budir ya oke ya sebelah sini kita budir dengan mode lain yang misalnya ada nomor 2 mungkin ya nomor 2 dengan yang mana ini ya mungkin nggak pengen apa kalau begini boleh ini atau yang mana ya Hai atau yang mana ini apa yang ini ya Aduh ini aja ya Hai ini nyentuhnya harus dengan kulitnya atau ada itu sebenarnya di dalam sini ya jadi atau lain-lain lain-lain kita coba yang misalnya ini Oh ya bolehlah begini kita coba ya kita ntar ini tentu jangan cuma dengan kuku ya kali ini eh layar kertas itu bukan touch screen Oke star sini ya eh 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 turunkan sepatu jangan lupa ya ini lagi salah digiri atapi lama ini model ini ganti 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 jadi memang kita tes betul-betul kita tes gitu ya enggak ini jadi tahu saya juga jarang karena memang dari segi penjualannya memang lebih cepat yang eh sebenarnya sampai yang kecilnya Oh ini banyak sekali rumah-rumah yang sedang dalam tahap pembangunannya ini seperti ini ya hasilnya bagus-bagus masih bagus ini yang lurusnya kita akan mencoba adalah ini buat ini apa namanya kancingnya taruh di sini nih jadi lebar menentukan kancing ini taruh sini kita pasang saja sesuai dengan apa namanya dengan dudukan sepatu jahit nah kita masukkan ini seperti ini Umiwa kan ada kainnya ya Bukan hanya kain keras doang eh ini masukin Oh nanti deh ada temennya nanti eh setelah itu kita turunkan sepatu tapi yang penting di sini adalah nomor tiga di sini yang ini tinggal pilih nanti yang selalu kita turunkan sepatu nah yang paling penting ini pivotnya harus turun yang menentukan dia pergerakan muternya bisa kita coba yang ini itu ya Nah kita enter di sini langsung setelah calon aja gitu enggak ada ini apa namanya ada aturan ini ya aturan tambahan kita bisa biarkan saja gini gak boleh pegangin teman-teman seakan mengatur sendiri sesuai dengan ukurannya yang penting pivotnya turun lagi potnya turun dia akan tidak akan kembali oke ya tapi kalau mau bikin lagi ini harus diangkat begini nah begini baru bisa bikin lagi bisa dikeser kalau nggak diangkat dia tidak kembali gitu ini harus diangkat setiap itu harus diangkat dulu supaya pivotnya memulai dari awal oke kita akan bisa kita ini hasilnya ya Ropang kancingnya seperti itu kita misalnya ganti model lain misalnya apa-apa yang juga ganti model lain namanya coba-coba ini hasilitasnya nanti juga saya kirim ke sana untuk jadi ini sekaligus video ini juga bisa buat latihan itu oke misalnya yang model kayak kancing gitu ya hai oke yang kita angkat naikkan pivotnya kita turunkan sepatu oke dan ini hasilnya ya ini hasil yang pertama tadi satu macam ini yang dua setelah itu kita akan atas adalah bagian bodilnya untuk bagian bodilnya sepatunya kita harus ganti sepatu bodilnya yang pertama kita ganti sepatu bodilnya dulu disini ada alat yang berbuka alat yang berbuka disini sudah ada jarum sepul pun sudah ada nanti kita ada tambahannya kita cobrun oke sebagai gantinya kita lepas dulu kita pasang ini oke sambil anu ya nungguin kita matikan dulu karena memang anjuran dari pabrikan adalah supaya dimatikan kita ini masukkan nah begitu ya saat dimasukkan ini kan cengin dulu ya sepatunya belum dikenceng tanganku jadi sempit tanganku jadi sempit tanah kecepit jadi kita harus nah seperti ini pastikan ini tidak terlepas ya oke ini kita masukkan lagi dan yang ini kita masukkan supaya jangan sampai tertinggal kita mending pelan-pelan saja nah selanjutnya kita masukkan kalau kita tunggu ada satu lagi yang belum masuk nah ini ya kita nyalakan ini ada presisnya ya ini dipersiapkan oke itu kalibrasi ya ini lihat kalau yang sudah tersimpan dia ada di sini gitu ya ini cuma ada satu doang itu logo gambar kupu-kupu gitu ya nah cara masukkannya adalah seperti ini kita masukkan nah ini menu ya menu di sini nih menu nah sampai ada tulisan import import ya nah gini sampai dia itu keluar nah ini saya ada dua masukkan CNY ya dan S960 ini kita tulis import supaya tersimpan di dalam mesin ini nanti biarkan ya kalau sudah seperti ini sudah oke tinggal diantar saja ya ini boleh keluar gitu maksudnya di silang boleh keluar gitu kalau melihat pos padul begini nah sekarang adalah cara ngambilnya dari sini nah ini yang satu dan satu lagi nih kita mau jalankan yang ini saja yang untuk tes oke nya tiga warna itu tapi kita akan jalankan dengan satu benang saja oke sebelum kita mulai saya akan ambil ini dulu objek jepitanya untuk kainnya kita pasang dulu ini ya framenya ini frame kecil saja karena ukurannya juga kecil pastikan ini tidak copot ya oke ini nah ini cara setnya bagaimana perhatikan di layar kita pencet di bagian sini di sebelahnya ini nah ini kita enter di sininya atau kalau mau geser-geser misalnya geser ke atas ya boleh begini misalnya nah gitu ya enter aja kalau sudah di enter dia tunggu sampai beberapa saat tapi pastikan memang sudah kesentuh sih gitu oke ya kita jalankan saja oh ya ini gunung 10 nya kita coba dulu ya karena belum dicoba tadi nah ini keputarannya kita langsung start saja boleh pakai ini boleh kita ya perhatikan ini minta supaya sepatu diturunkan ini nah itu sepatunya diturunkan jadi kita pelajari bersama ya jalannya mesin ini besar sini besar sekali sampai jumpa untuk kecapatannya ini selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati